Hai selamat datang teman-teman kembali lagi di saluran video Henry kali ini anda akan membuat tutorial Bagaimana cara mengirim sebuah pesan dari HP Android ya teman-teman menggunakan Bluetooth mengirim ke Arduino terus di Arduino tersebut akan ditampilkan teksnya secara langsung pada sebuah LED teman-teman Oke disini Henry menggunakan sebuah LED 16x2 menggunakan mode E2C langsung aja disini kita siapkan bahan-bahannya yang pertama ada LCD 16x2 ini sudah dilengkapi dengan mode itu sih teman-teman ya jadi kita tidak perlu menggunakan banyak pin cukup empat pin aja teman-teman terus disini ada jumper disini yang disambung asli ini ini adalah untuk lampu backlight dari LCD terus disini ada empat pin GND VCC SDA dan SCL sudah hendrikasi kabel seperti ini biar nanti instalasinya lebih gampang teman-teman Oke ini bahan yang pertama terus bahan yang kedua disini Henry menggunakan sebuah modu Bluetooth modu Bluetooth yang digunakan disini adalah HC05 teman-teman Hai untuk HC05 ini sangat umum ya teman-teman banyak digunakan Oke lanjut bahan berikutnya disini Henry siapkan sebuah Arduino Nano berserta dengan sebuah Bridgeport dan beberapa kabel jumper juga untuk kebutuhan instalasinya teman-teman Oke untuk bahan selanjutnya yang disiapkan disini sebuah handphone atau HP Android disini ada kabel data dari Arduino Nano dan juga kabel OTG nya sudah Henry sambung dengan seperti teman-teman jadi kita akan programnya menggunakan HP Android teman-teman tidak menggunakan Arduino IDE yang di PC karena ini tidak memerlukan banyak codingan teman-teman jadi kita pakai HP aja untuk codingannya Oke langsung aja akan Henry susun akan dipercepat teman-teman untuk merangkaiannya biar videonya enggak terlalu lama akan Henry percepat seperti ini teman-teman enggak perlu khawatir nanti untuk skema dan scriptnya udah Henry kasih di deskripsi teman-teman jadi teman-teman enggak perlu bingung untuk instalasinya Oke seperti ini teman-teman sudah terpasang semuanya setelah semuanya terpasang seperti ini lanjut kita ke bagian pemprogramannya teman-teman di sini udah Henry buatkan ya teman-teman untuk program Arduino nya nanti teman-teman di deskripsi teman-teman tinggal download aja sudah Henry sertakan skema dan juga script Arduino nya jadi teman-teman tinggal ikuti skema terus scriptnya teman-teman tinggal upload setelah teman-teman nanti kalau saya mau upload teman-teman masuk ke pengaturan dulu hidupkan OTG terus disini teman-teman masuk ke Arduino droid ini untuk programnya teman-teman bisa unduh aplikasinya di Playstore Arduino droid kita simpan terlebih dahulu terus kita pilih di setting board tipe kita sesuaikan disini yang dia menggunakan Arduino Nano disini yang dia pilih nano wet mega 328 terus kita compile kita tunggu sampai compile selesai oke seperti ini teman-teman jadi compile sudah selesai selanjutnya kita akan hubungkan kebal data ke Arduino Nano dan juga ke HP Android nya teman-teman oke sudah menyala teman-teman Arduino Nano nya selanjutnya kita bisa langsung klik upload pilih oke aduh mohon maaf disini teman-teman error jadi teman-teman kepada khawatir untuk mengatasi error setelah ini teman-teman silahkan cabut di bagian kaki RTX dan TXD pada modu Bluetooth kita upload ulang oke sudah selesai kita pasangkan lagi pin yang tadi kita copot yaitu RTX ke TXD teman-teman ke modu Bluetooth oke lanjut disini teman-teman membutuhkan sebuah aplikasi tambahan disini yang dia menggunakan sebuah aplikasi Arduino Bluetooth control teman-teman bisa mencari aplikasinya apa aja bebas di Playstore ada banyak terus teman-teman sambungkan dulu modu Bluetooth nya untuk aplikasinya bebas ya teman-teman bisa menggunakan aplikasi apa aja yang penting ada terminalnya nah seperti ini sudah connected disini untuk mengirim pesannya teman-teman ada satu huruf di depan yang akan tidak terbaca jadi teman-teman bisa menggunakan spasi biar nggak bingung disini akan dicoba seperti ini contoh ABCD nah seperti ini teman-teman jadi akan langsung muncul di LCD 16 kali 2 teman-teman kita hapus lagi disini yang dibiasakan disini teman-temannya spasi terlebih dahulu biar nggak bingung nanti untuk spasi awal nggak bakal terbaca teman-teman jadi setelah kita isi spasi lanjut kita isi dengan text yang akan kita isi seperti ini teman-teman jadi ini untuk maksimalnya barisnya 16 kali 2 sekitar 32 karakter teman-teman baris 1 dan baris 2 nanti kalau misalkan tidak cukup di baris pertama nanti akan otomatis ke baris yang kedua teman-teman oke seperti ini teman-teman ya jadi textnya yang kita tulis akan langsung ditampilkan pada LCD 16 kali 2 seperti ini teman-teman oke mungkin hanya itu aja yang bisa Henry sampaikan untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir Henry pujakan banyak terima kasih semoga video sederhana ini bisa bermanfaat dan menginspirasi mungkin hanya itu aja terima kasih dan sampai jumpa lagi di video Henry berikutnya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati